Selamat pagi! Ini adalah cakwe, karena banyak sekali. Tapi hari ini beda nih katanya nih. Hari ini karena saya akan membuat yaitu cakwe smoked beef barbecue sauce. Oke, jadi apa nih? Biasanya kan pakai bumbu kacang gitu kan? Jadi isiannya apa aja kalau boleh dijelasin secara singkat nih? Kita mulai dari tujukan yang udah jadi atau ini dulu aja ya? Oke, kita langsung masak aja. Nah, di sini bahan-bahan udah aku siapkan. Ini ada tepung terigu, 300 gram Ben. Bukan 3 kilo. 300 gram. Nanti tugasnya Ben buat nyampur-nyampur ini. Kita mulai dari bahan bubuk, ada tepung terigu. Kemudian, nah saya mulai dari pengembangnya. Ada apa aja? Ada yeast, kurang lebih setengah sendok makan. Nah ini udah, kita masukin yeast. Oke. Dan juga saya punya baking powder, ini yang double action. Ini akan membantu untuk mengembangkan dari si adonan. Jadi ada 2 pengembang nih, dari baking powder dan juga yeast. Baking powder. Apa lagi apa situ? Ada garam dong, jangan lupa kasih garam. Kurang lebih satu. Ini kurang lebih satu sendok makan. Jadi agak banyak untuk garam ya. Guri-guri menang. Iya. Tapi ada juga beberapa cakwe itu mereka suka kasih dengan gula. Jadi biar ada rasa manis ya. Ini kita campur jadi satu dulu seperti ini. Kemudian, nah sekarang ini ada RS Ben. Boleh tukar tempat? Boleh, silahkan. Di sini pokoknya mixer kecepetan rendah dulu. Oke. Mixer, nyalain. Tapi pakai yang dohnya ini, yang dohin seperti ini ya. Oh, dohnya seperti ini nih. Nah, karena lagi yang... Oke. Masuk. Masukin. Tambahkan air air sedikit demi sedikit. Karena ini masih adonan dari si, apa namanya, bahan bubuk. Jadi jangan terlalu kencang. Nantinya menyebur ke atas. Ini air airnya kurang lebih 150 ml ya. Untuk satu adonan seperti ini. Jadi kita taruhnya dikit-dikit aja antara banyak. Oke. Nah, kalau ini kan udah mulai basah tuh Ben. Kalau udah mulai basah, boleh kita pindahkan speednya yang paling tinggi. Ada panjang. Oke. Hei! Kedengeran nggak kewarannya? Kedengeran dong. Aman. Oh, ada. Aman, aman, aman. Oke. Jadi seperti ini. Bisa juga kalau gini loh Ben. Kalau pengen lebih berasa untuk membuat keu. Kan biasanya orang harus pakai tangan tuh. Nah, boleh juga aduk pakai tangan. Oh. Ya, lebih seru lagi tuh. Kalau ada itu namanya. Jadi ngaduk kayak... Wah, ada otosnya. Gimana ngaduk ya? Gini ya. Bagus. Oke. Oke, nih. Sambil Ben lagi ngaduk untuk adonan cakwe-nya. Ini saya mau menyiapkan dari bahan isinya dulu ya. Nah, jadi itu isian apa nih bikin masalah nih? Oke. Kalau cakwe-nya biasa cuma cakwe-nya. Iya. Biasakan kalau cakwe makannya yang tadi plain. Jangan ya. Kemudian juga isian manis. Pake geju, pake coklat. Kali ini kita bikin yang beda daripada yang lainnya. Isiannya itu adalah smoked beef. Oke. Kita mulai dari... Ini siapkan satu buah mangkok. Oke. Nah, smoked beef di sini kita masukkan, men. Oke. Banyak juga smoked beef-nya. Ini bisa diganti sama daging sapi giling juga. Daging sapi cincang juga bebas. Mau diganti itu juga oke. Tapi teksturnya sebenarnya lebih asik mana nih? Akan smoked beef atau si daging giling? Atau selera asik. Kalau untuk dapet yang agak lebih soft, bisa pake daging giling. Nah, ini ada tepung tapioca atau tepung sapi juga boleh. Apalagi ada bawang merah yang sudah dicincang-cincang. Bawang putih. Semuanya campur di satu. Sayur ini ada apa aja? Ini ada wortel yang dipotong bentuk julien atau bentuk warna kapi. Daun bawang. Kemudian putih telur. Oh. Wuhuu. And then, nah ini dari bumbu-bumbunya. Ini aku butuh sendok makan nih. Ada sal siram. Kita masukin sal siram. Oke. Kemudian saya punya kecap asin. Ini gimana Bia? Banyak ya? Belom, belum. Itu belum. Masih banyak lagi. Kemudian sini saya ada minyak wijen. Wah, jadi numpuk seperti ini Bia. Dan ini dia. Ada kecap Inggris. Kecap Inggris. Berarti kecap dong bilangnya. Oh segini ya. Bacak juga ya. Bahan-bahannya lumayan banyak ya. Oke. Ah. Jangan lupa itu kita kasih garam. Ada seasoning. Ini sudah ya. Ya. Enggak. Enggak. Enggak kasih gula. Oke. Sedikit gula pasir. And then saya butuh garam di sini. Hup. Sudah. Sudah lama. Udah mulai? Udah mulai? Udah mulai nyatu? Udah, udah. Dia udah mulai menyatu. Nah, jadi ketauan kalau udah mulai berat. Tapi ini tambah dikit lagi. Iya. Nah, masih terlalu berat banget. Jadi tambah air sedikit. Intinya kalau untuk membuat adonan cakwe. Jangan terlalu kelihatan encer. Jangan juga terlalu keras. Oke. Jadi yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Oke. Ini saya kasih lada ya. Udah deh. Kemudian caranya dicampur, diaduk. Jadi satu aja. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa menjadi isian dari cakwe nanti. Nah. Wah. Masih juga nih. Hah? Bukan. Udah mulai dengan tangan kiri kayaknya ya lah. Hahaha. Lumayan nih. Tangan kiri yang remosnya tangan. Karena udah capek gitu. Iya. Tangannya udah agak harus nih. Oke. Tuker gak masalah nih. Tuh. Emang ini manfaatnya cakwe isian barbuk yusatnya ada manfaat. Ternyata. Manfaatnya adalah mengenyangkan. Ternyata. 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 Dia mau dikreasikan dengan jago. Dengan buncis. Dengan selera apa aja. Selera. Selera lagi ya. Tapi sebenernya cakwe itu sendiri. Maksudnya ini kan aliran yang asin ya. Iya. Kalau aliran yang manis. Nah itu. Tadi di dalam adonan dikasih gula juga boleh ya. Adonan ini ya. Dikasih gula sedikit. Juga bisa. Untuk isiannya. Isiannya bisa pakai coklat. Pakai keju. Pakai topping. Apa namanya. Coklat juga bebas. Pakai selai juga sesuai dengan selera juga bebas. Oke. Oke. Ini tempat. Isinya udah tercampur rata. Sisiin ya. Ini. Oke. Ini kita desiin dulu. Gimana Ben? Udah mulai terlihat. Udah asik. Sampai kalis ya. Nah. Oke. Cukup? Tuh. Lihat. Oke. Ini udah cukup kalis. Begitu ditarik. Dia gak putus ya. Oke. Tuh. Tuh. Tandanya. Enggak. 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 Enggak langsung putus ya. Udah gak putus. Sudah kalis. Cukup. Alright. Ini kita tinggal mau di. Nah. Biasa kalau dimilikan seperti ini. Oke. Kita harus kasih minyak sedikit. Supaya. Bisa juga pindahkan ke tempat yang lain. Atau di tempat yang sama. Di bagian bawahnya kita kasih minyak. Sedikit. Oke. Kita pindahkan ke sini. Jadi bawahnya mesti ada terenam minyak. Udah, kita buatkan seperti ini Oke, nah And then, jangan lupa Kasih lap Ini cek dulu nih Oh, lapnya bersih, mantap Oke, kita tutup pakai lap Ini adalah proses fermentasi Ini agak lama loh, ini kurang lebih 1-2 jam Hingga dia mengembang 2 kali lipat Oke, 1-2 jam Oke, kita tungguin sekarang ya Kelamaan, kalau kita tunggu Kita bikin yang udah jadi Nah, kalau pakai ini harus pakai tangan Udah cuci tangan dulu dong Nah, ini seperti ini untuk adonannya 2-2 kali lipat Kan beda kan Kalau yang pertama kan masih sangat sedikit Ini udah seperti ini Oke, jangan lupa di bagian tangan Kalau kita mau gunakan atau kita mau rolling Kita kasih taburan dari tepung terigu Ini seru banget nih Ini paling seru disini Ketauan waktu kecil suka ngacak-ngacak Ini alasannya Billy Jadi share ini sebenarnya biar bisa kayak gini Ini kita bagi dua aja Ben Karena ini kan banyak adonannya Kita bagi dua aja Oke, gampang bagi dua ya seperti ini Oke, ini kita tekan-takan lagi Kita buatkan lagi Nah Tuh Ini seru banget Ben Kayaknya Billy jago Jago mijet kayaknya nih Oke Ini kita mau bikin kotak Nah, kita bisa tekan-tekan seperti ini Hop Oke Nah, ini dari tadi kita juga udah manasin minyak nih Biar tadi begitu dimasukin Yes Ini kita bikin kotaknya Kita bisa atur seperti ini Oke Lagunya enak juga ya Sambil juga Nah, ini nanti kita roll Nah, rollnya itu jangan terlalu panjang Dan juga jangan terlalu tipis-tipis banget ya Oke Kurang lebih ketebalnya sekitar Tiga sampai empat sentimeter Empat sampai Tiga sampai dengan empat sentimeter Kita bisa balik Geling-geling Oke Geling Dan jangan lupa kalau untuk roll di atas talna Atau di atas meja harus dikasih Apa namanya, dibawahnya kasih dengan tepung ya Dibiar dia nempel Nempel Ini boleh, Bilih Ini penasaran Oh, ini bener kayak Ano, ini kayak ini tau gak? Itu anonya yang udah ngembang Iya, ini taksturnya agak kayak permain karet sih Permain karet, dia jadi yang narik ya Nempel banget Nah Set 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 Oke, cukup Nanti ini kita akan bagi dua ya Kita bikin seperti ini kotak dulu Kemudian Nah, dua-duanya kita akan bagi dua seperti ini Oke Biar dulu mematikan apinya, udah panas Nah Matin aja ya Iya, matin aja Oke Oke, kemudian Nanti kita akan potong-potong kurang lebih Satu ruas jari seperti ini Oke Oke Seperti ini kita potong-potong Iya Nah Oke Kan udah kaitan banget kan? Udah, udah, udah Sudah terbayang Sudah terbayang Sudah terbayang jadi seperti apa Oke Oke, kalau udah kita potong-potong Kemudian kita siapkan Boleh juga Terpakai tusukan satunya juga boleh Atau kita gunakan ini Sudotan Supit Sudotan Sudotan muat Sudotan Sudotan Nah, caranya kita tekan-tekan Oke Sudah-sudah dimatikan ini Ya Sudah Nah, ini Ben Caranya begini kita tekan-tekan ya Iya Ayo, Will Oke Ini semuanya udah nungguin nih Apalagi yang dua atau sebelah sana tuh teman saya Sudah, nah, yang bagian kita tekan bagian bawah Iya Ini kita akan Ini Balikan, tutup lagi seperti ini Aha Kemudian kita tekan lagi Jadi dia biar rempel Tuh Dia langsung kebuka gini kan Dan sebelum kita goreng, kita tarik Nah, ini dia Itu khasnya kalau bikin cak Tarik begini ya Tarik dulu seperti ini Oh, ini miaknya udah panas banget ya Sudah Oke Kita bikin dulu beberapa Biar dia tunggu Biar gak terlalu panas banget Oke Jadi yang menjadi caranya Setelah kita bagi dua Nah, yang sudah kita tekan seperti ini Ya, kelihatan kan? Sudah Jadi kita ketemukan lagi Baru abis itu ditekan? Baru tekan lagi Ben, mau cobain gak? Boleh, boleh, boleh Sambil mungkin, Bill Oke Ini bisa isi tuh, pakai itu tuh Yang udah jadi Ini biasa kalau isinya nanti Kita goreng terus tangan Oh, malah-malah Baru kita angkat Dan kita goreng lagi Dan juga kalau untuk menggoreng ini Harus diaduk-aduk, Ben Oke Nah, jangan sudah diputer-puter Jadi jangan sampai dibiarkan Oke, jadi dia biar Dia mengembang sempurna Nah, here it go Ini gorengnya Jangan terlalu ngateng dulu Untuk yang pertama Karena ada isian Oke, seperti ini Kasih gorengannya Yang tadi ditarik Mana? Bentuknya Bentuknya tuh Bentuknya tuh Nah, ini dia Tuh, kita bisa berkreasi Dari isiannya Contohnya tadi kan Kita pakai yang seperti itu Oke, ini senangnya Sudah bisa matikan apinya Karena tadi Panas banget Nah, kita menggorengnya juga Jangan terlalu panas Kita bisa nyalain lagi Oke Ini cari gorengnya seperti ini, Ben Jadi jangan terlalu cokat-cokat dulu Jangan terlalu ditit Jangan terlalu gelap banget ya Jangan terlalu gelap banget Karena akan dibela lagi Untuk diisi-isihan Nah, isiannya cukup? Cukup Nah, di sebelah sana tuh Sebenarnya udah ada Udah ada yang kita menggoreng Nah, ini seperti ini Ya Dan boleh setelah dipegang Nah, ini yang sudah Ini yang digoreng Kemudian kita belah Lalu dimasukin ini Nah, masukin isian Dan kita goreng Yang sudah dimasukin isian Dan itu mungkin buat Teman-teman nih Kalau mau dicatat Dan juga mau dipoto Boleh banget Ini adalah bahan-bahan Dari Chakwe Smoked Beef Barbecue Sauce Oh, bahan-bahannya Dan juga Ini cara pembuatan Kita langsung Gimana cara buatnya Jantung, Kak Oke Nah, ini untuk ininya nih Untuk si sausnya sendiri Buat dari apanya, Gini Nah, untuk sausnya itu Ini bahan-bahannya Ini ada barbecue saus Tung, ini kita goreng dulu Ini boleh pindahin bahan-bahan sausnya Bisa jelasin ke teman-teman di rumah Ya Nah, ini yang tadi udah diisi Kita goreng Ini Oke, ini ada kacang polong Sebelah situ ada kacang polongnya Ini ada bawang-bombai Kemudian ada saus sambal Nah Saus sambal juga Ya Silahkan dilihat Sama air deh Sama bawang-bombai Bawang-bombai Air Lalu di ini Kita tumis Jadi satu semuanya Nah, jadi seperti itu Ya, udah Oke Kita bayanglah barbecue sauce Bercampur dengan saus sambal Ini yang sudah kita goreng ya Ya Nah, hasilnya Yang di sebelah situ Yang di sebelah situ Jadi, setelah digoreng Di atasnya pakai smoked beef Lalu tadi juga ada barbecue sauce-nya Sudah sambal kacang polong Bawang-bombai Dan saus barbecue That's it Dan ini yang sudah jadi Voila Langsung dicoba Tuh Kalau dibalik seperti ini Saya pegangin deh Cobain ya Cocol, ini saus yang kita buat tadi ya Jadi sausnya barbecue gampang banget Tinggal tumis bawang putih Bawang-bombai Kasih saus barbecue Kasih kacang polong Dan Cocol Gimana rasa Perpaduan cakwe Cakwe-nya enak Plus dengan ada isian dari smoked beef Kebanyakan Nah, nah Rasa gurinya sama kenyalnya itu kan Ya Ya, ketahulah cakwe rasanya seperti apa Smoke beef-nya Garing-garing crispy di luar Plus Barbecue sauce-nya kan udah pasti laguri Dan juga pedas Itu dia yang saya suka Ada rasa pedas-pedasnya ya Yuk, ini dia Wow Cembilan yang nikmat di rumah Bisa dicobain langsung ya Jadi pastinya mengenyangkan Thank you Thank you banget Dan saya jadi Amir Dihara Mahendri Akan menyampaikan minggu pagi Anda Dan juga kita dalam halal living ya Jangan kemana-mana tetap di Indonesia Morning Show Bagaimana makan